Halo teman-teman semua, selamat hari raya Idulata untuk semuanya Alhamdulillah, kita ketemu lagi di Idulata di tahun 2023 ini Nah, kalian masih nyimpen daging kurban? Di sini aku mau ngasih tips buat kalian untuk membuat daging sapi empuk dengan sangat mudah Di sini aku ada 3 cara, wow banyak banget ya Apa aja itu? Yuk langsung kita simak videonya Oke teman-teman semua, aku di sini ada 3 cara untuk membuat daging sapi empuk dengan cepat Pastinya langkahnya mudah dan bisa kalian ikuti di rumah ya Sebetulnya banyak banget cara untuk membuat daging sapi empuk ya teman-teman ya Tapi menurutku 3 cara ini yang paling efektif untuk diterapkan ya dan bisa kalian ikuti Oke, langsung aja Nah, di sini aku ada beberapa bahan ya Yang pastinya yang utama adalah daging sapi yang masih fresh teman-teman ya Yang kalian dapatkan dari kurban kemarin ataupun mungkin kalian baru aja beli di pasar Nah, di sini aku juga ada nanas yang udah diparut teman-teman ya Ada soda kue juga gitu Di sini aku ada sarung tangan ini susu makanan ya Yang kita pakai dulu teman-teman Caranya Nah, kita singkirin dulu Yang pertama itu cara yang pertama Itu kita buka dulu daging sapinya Ini nggak perlu kalian cuci ya teman-teman Bener-bener masih fresh aja Di sini Nah, gini ya Nah, ini aku sedia 3 teman-teman ya Kita ambil yang kecil-kecil aja Nah, kalian pakaikan soda kue teman-teman ya Nah, ini udah aku pakai sebelumnya teman-teman ya Nah, sayang aja nih kalau aku buang Nah, di tulisannya soda kue jangan beliru ya Atau bisa juga disebut namanya baking soda teman-teman ya Kalian bisa dapatkan di warung harganya murah kok Paling cuma seribuan aja Ada juga yang merek kupu itu yang biasanya bentuk botolan Karena gue yang warna kuning itu bisa juga ya Tapi berhubung aku suka carinya yang murah ya Udah, ini aja sama aja gitu ya Nah, ini itu Kalian tinggal ditaburin aja teman-teman ya Ke daging sapinya Kayak gini Pokoknya dilumurin Makanya sampai semua daging sapinya itu terbalurilah Setupnya aja ya Gak perlu banyak-banyak Nah, ini Kalau udah ya di klip lagi gitu ya Nah, ini kalian tinggal galori aja teman-teman Contoh semua Bagian dari Bagian dari daging sapinya Kayak gini Secukupnya ada Nah Seperti ini Nah, kayak gini Sudah dirasa udah ya Nah, kalau kayak gini Di apain Itu kalian bisa langsung Di wrap Kayak kemarin aku menyipan daging di dalam kulkas itu ya Lalu kalian taruh di kulkas teman-teman ya Kisaran waktu 15 Hingga 30 menit aja teman-teman ya Lalu Ketika kalian akan memasaknya Barulah kalian cuci dulu Daging sapinya Gak usah lama-lama ya teman-teman Lalu kalian sesuaikan aja Dengan Masakan apa yang ingin kalian masak Seperti itu Cara yang kedua Adalah dengan parutan mamas tadi teman-teman ya Nah Ini sebetulnya harus diparut teman-teman Berhubung saya ini manger teman-teman Jadi di chopper gitu Tapi masih agak kasar gitu teman-teman Ya I'm sorry ya Beternya diparut gitu ya Nah Kalau di blender gimana kak Kayak jus gitu Usahakan Nanasnya aja gitu Jadi gak ada air gitu Jadi dia bener-bener fokus Terbaluri dengan nanasnya Seperti itu ya Nah Sama seperti cara pertama Yang memakai soda kue Itu kalian tinggal baluri aja teman-teman ya Dia harus tertutup sama Nanas-nanas ini ya Kayak gini Gini Bagian belakangnya juga menyesuaikan teman-teman ya Nah Kayak gini Pokoknya Pemakaian soda kue Ataupun nanas ini Kalian sesuaikan dengan Ukuran dagingnya Yang mau dibuat empuk gitu Seberapa Kalian sesuaikan aja Jumlah potongan nanasnya Jumlah potong apa Jumlah soda kuenya Kalian sesuaikan Dengan takarannya Jangan terlalu banyak gitu aja lah ya Setidaknya sudah terbaluri semuanya Itu udah dirasa cukup gitu ya Nah Kalau disini kan aku Emang sampelnya Irit-irit aja teman-teman ya Hehehe Nah Disini Kalian Boleh wrap aja gitu ya Menggunakan plastik wrap Lalu kalian sama Simpan aja di dalam kulkas Sekitar 15-30 menit aja teman-teman Lalu ketika ingin memasaknya Kalian cuci terlebih dahulu Dan kalian Ya sesuaikan dengan Masakan yang ingin kalian masak gitu Simpel kan Nah Cara yang ketiga Ini kita bermain dengan Api kompor teman-teman Kalian terlebih dahulunya Siapkan panci Yang ada penutupnya Yang teman-teman ya Penutupnya Wajib banget Yang ada Kacanya Seperti itu Yuk let's go Kita ke dapur Nah oke Disini kalian siapin ya Panci Pokoknya harus ada Tutup kacanya Nah berhubung Satu-satunya panci Ada kacanya Itu cuma Ada ini Saya ya Makanya tadi Daging-daging yang udah aku campurin Nah sudah kue Aku cuci lagi Buat bikin video Ke kalian gitu ya Tapi kalau emang kalian punya Panci kecil Yang sesuai dengan ukuran Daging kalian Ya gak apa-apa Pakai aja Pokoknya Tutupnya harus ada Kacanya gitu ya Teman-teman ya Nah ini kalian Masukin dagingnya Udah dicuci ya Nah ini Lalu kalian Tambahkan air Nah intinya tuh Airnya seberapa banyak Itu udah menutupi Daging kalian Jadi seperti ini ya Kira-kira Seperti itu ya Udah kelihatan Nah kalian Bisa Kasih garam Disini ya Ini opsional sih Biar Ya biar dagingnya Enak aja nanti Biasanya aku Kasih garam Secukupnya Teman-teman ya Nah Sudah Kalian tutup Kenapa sih Arus panci kaca Nanti kalian Tau deh ya Nah Ini pokoknya Kalian nyalain dulu Ya Apa namanya Kompornya Kalian nyalain aja Pakai api sedang Ya Kalau Udah mendidih Airnya Kita mau Mulai berhitung Oke teman-teman Ini udah mulai Mendidih ya Kita Buka dulu Penutupnya Pokoknya Di kalah Dia mendidih Pertama kali Kalian langsung Buka Nah disini tuh Biasanya ada Tau gak sih Waktu kita Ngerbus daging Itu kan ada Kayak darahnya tuh Loh Dia menguap Apa namanya Berada di atas Kayak gini nih Ini namanya Darah ya Nah karena ini kan Berhubung Panci aku besar Yang aku Rebus dikit Dia tuh Mengedap Di samping-samping Ini loh guys Nah kayak gini Ini kotoran-kotorannya Itu wajib banget Kalian buang Oke ya Nah kalau disini Kalian lihat Gak ada ya teman-teman Aku juga bingung Mungkin karena aku Dikit banget Ngerbus Jadi dia tuh Gumpal di samping-samping Panci Nah misalnya Kalian tuh pakai Panci yang ukuran kecil Dia pasti ada Di atas ya Nah itu wajib banget Kalian buang Supaya Itu tidak bau Gitu ya teman-teman Oke Nah oke Kalau misalnya Sudah dibuang Ini kita mulai Proses Memasaknya Teman-teman ya Ini wajib banget Kalian tutup Nah disini Kenapa kok pakai Penutup Panci Yang kaca Yang pertama Supaya kita bisa Melihat Isinya ya teman-teman ya Yang kedua Itu Dia kan Waktu Mendidih tadi Itu kan Meluap banyak Gitu ya Nah kalau misalnya Nggak pakai Tutup yang kaca Dia itu meluber Nanti meluber Kesini-kesini Kesini teman-teman ya Kalau pakai tutup yang kaca Dia itu uapnya Bisa nembus ke kaca Sini teman-teman Nah kelihatan kan ya Nah dia masih Nguap disini Gitu Nah Kalian coba aja deh Kalau nggak percaya Gitu aja ya Oke Nah oke kita Mulai proses masaknya Pakai api sedang Tetap ya teman-teman Dalam kondisi Pintu Eh tutup Tutup Nah kalian Nah kalian diamkan aja Selama 30 menit Teman-teman Ini tutupnya Nggak boleh Sama sekali dibuka Oke Nah jika sudah 30 menit Kalian nyalakan lagi Apinya teman-teman ya Nah Kalian masak yang sekarang Selama 7 menit Oke Nah oke Kalau udah 7 menit Kalian tinggal Matiin aja guys Guys teman-teman Nah tapi jangan langsung Dibuka ya Kalian tunggu dulu nih Uap-uap air Yang ada di pintunya Agak berkurang gitu Jadi Tunggu beberapa Waktu gitu lah Ya kira-kira 2 menit gitu Nah kalau udah dirasa Udah Nah kalian itu Tinggal buka aja Nggak masalah Kayak gini ya Nah Nanti Kalian tinggal Ambil aja Kalian buat masak apa Bebas ya teman-teman ya Nah kayak gini Hasilnya teman-teman Empuk banget ya Ini mudah banget Disobeknya teman-teman nih Gitu Gampang banget ya Caranya untuk Membuat Daging sapi empuk Oke teman-teman semua Itu tadi Tiga cara Untuk membuat Daging sapi Menjadi Lebih empuk Dengan cepat Gimana Kalian Lebih suka Cara yang mana Kalau aku sih Suka cara Yang pakai Nugmas ya Jadi Lebih praktis Gitu ya Nah Kalian yang Mau Aku Bagiin tutorial Atau mereview Apapun Kalian bisa langsung Cantumin aja Di kolom komentar ya Oke Terima kasih Sudah menonton Video ini Secara utuh Mohon bantuannya Teman-teman Untuk subscribe Like dan komentar Di video ini ya Mohon bantuannya Untuk share link juga Ke teman-teman kalian Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Tampak 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 Sampai jumpa